Sama Pak Dodi, Sudrajat, atau Dedih gitu ya Aduh kaya mukanya capek banget deh Iya sih capek juga, Kak Ros abis kemarin 40 harian 40 harian, dan kemarin langsung ada sidang ya, mediasi ya Oh iya, ada sidang juga paginya Jadi tadi udah ketemu berduaan sama Pak Faisal, dimediasi oleh Hakim sudah ya? Sudah, sudah Sendiri-sendiri juga sudah? Sendiri-sendiri belum? Sendiri-sendiri belum? Jadi nanti agendanya minggu lalu? Agendanya sendiri-sendiri, nanti dipanggil dengan ibu mediasi, ibu Fitri Kenapa harus sendiri-sendiri? Karena pada saat berdua masih ada hal yang belum disepakati? Itu keinginan dari ibu Fitri, ibu mediasi Dari ibu mediasi Tapi Pak Dodi sendiri gimana merasanya ketika di mediasi berdua saja gitu ya Oleh ibu mediasi gitu, tanpa ada suara-suara di luar lain ya, barangkali yang selama ini ya gitu Gimana? Kalau kemarin sih hanya perkenalan aja Perkenalan aja, belum bahas ke substansinya belum? Belum, belum bahas ke substansinya Tapi ngobrol? Atau Pak Faisal? Oh enggak sih, enggak ngobrol Jadi pertanyaan dari ibu mediasi ke Pak Faisal dan ke saya Agak awkward gitu enggak suasananya sih ke pemunyakannya? Karena diartikel bunyanya tidak saling sapa gitu ketika di... Iya memang, jadi agak, enggak ada ice breaking-nya Enggak ada ice breaking-nya? Ya enggak ada saya sih soalnya, kalau ada saya Kalau ada Kak Aras tuh enggak ada ice breaking-nya Baik, Pak Dodi Biar ini salah satu ice breaking juga ya Biar semangat, biar panas Pak Dodi langsung jawab pertanyaanku dengan jujur Apakah pertanyaanku ini jawabannya? Fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta Pak Dodi Kalau sekarang, kalau ditanya wartawan atau ketemu wartawan itu Bawaannya emosi dan stres Karena apapun yang dijawab, pasti jadi kontroversi Jadi kalau ditanya sekarang jawabannya sedikit jutek Singkat, padat, fitnah atau fakta? Fitnah Fitnah, jadi kenapa? Kalau ketemu wartawan masih santai aja Maksudnya enggak stres? Enggak Kenapa jadi pendek-pendek jawabannya? Takut salah Saya sudah capek Jadi kalau nanti ngomong panjang lebar Nanti dibully lagi Udah singkat, padat, jelas Oke, baik Eh, yang berikutnya Oh, salah nih Pak Dodi Fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta Pak Dodi Kalau pas 40 hari kemarin Dedi memang Dedi itu inisiatifnya Dedi Yang sesengaja malah menunjukkan foto-foto Mendiang anaknya Pak Dodi Dengan mantan-mantannya Termasuk juga ada disitu Prof Bambang Itu karena adalah inisiatif Dedi Karena sosok itulah yang membantu Banyak membantu dalam membiayai Acara pengajian kemarin Fitnah atau fakta? Fitnah Fitnah, jadi itu inisiatif siapa? Dedi kan juga disitu diundang Jadi ini tamu juga Dedi disitu? Disitu tamu juga Tamu dari keluarga besar Vanessa Jadi yang membuat acara itu kan Bang Milano dan Prof Bambang Jadi sebenarnya sebagai bapak nih Banyak kan yang menjadi solotan netizen gitu ya Ini kenapa foto-foto yang ditampilkan malah yang Begitu Bukan Ya, tahu sih Ini memang yang mengenang teman-temannya Tapi kan Dia sudah bersuami Gitu loh Kenapa ditampilkannya dengan orang-orang Dengan pria-pria lain gitu Mantan-mantan Jadi gak bisa dijawab Karena memang itu sudah ada I.O nya disana kan Jadi bukan Dedi nih? Bukan Ya aku tanya sekarang pendapat Dedi sendiri gimana? Oh, pendapat Dedi, oh gak masalah Gak masalah Jadi gak masalah? Gak merasa aneh gitu? Enggak lah Itu kan netizen aja yang bikin Enggak Dedi gak merasa aneh gitu Ded Aneh gimana nih? Ya aneh gitu Ya udahlah jangan banyak-banyak gitu Kalau ada Enggak gitu Enggak, enggak Dedi Enggak, enggak Enggak ada Iya itu Kan sekali lagi Udah-udah Dedi kan disitu diundang Sudah ada I.O nya Sudah Siapa sih I.O nya? Wah gak tau I.O nya siapa Tanya deh ke Bang Ilan loh Tanya Iya jadi juga diundang Jadi ikutin acaranya aja pada saat itu Tapi Dedi ngerasa biasa-biasa aja? Biasa-biasa aja Enggak ada yang aneh Biasa aja Biasa aja Biasa aja Biasa aja